Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggrani dalam program heboh banget, pasti heboh! Warganet dihebohkan dengan perjalanan haji virtual yang banyak beredar di media sosial. Kehebohan ini bermula dari adanya virtual Blackstone Initiative di Metaverse untuk memperkenalkan Kaabah pada dunia. Namun hal itu justru disalah artikan sebagai kunjungan haji virtual. MUI kemudian langsung angkat bicara. Ibadah haji di Metaverse menuai polemik di masyarakat. Pada Desember tahun lalu, Arab Saudi telah menghadirkan Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang terletak di Tenggara Kaabah di dalam Metaverse. Secara sederhana, Metaverse adalah sebuah ruang virtual yang memanfaatkan teknologi virtual reality dan augmented reality yang memungkinkan semua orang untuk berkumpul dan berinteraksi. Ketua Presidensi dua masjid suci, Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais, menjadi orang pertama yang mencoba teknologi bernama virtual Blackstone Initiative itu. Inisiatif ini memicu perdebatan umat Islam di media sosial. Dikutip dari serambinews.com pada Rabu 9 Februari, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh mengatakan, Pelaksanaan ibadah haji dengan mengunjungi Kaabah secara virtual di Metaverse tidak memenuhi syarat. Sebab aktivitas ibadah haji merupakan ibadah madlah yang tata cara pelaksanannya sudah ditentukan. Menurutnya ada beberapa ritual dalam haji yang membutuhkan kehadiran fisik dan terkait dengan tempat tertentu seperti tawaf. Ia menjelaskan tata cara tawaf adalah mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan posisi Kaabah berada di sebelah kiri jemaah. Niam menuturkan platform Hajar Aswad di Metaverse bukan untuk naik haji secara virtual. Hal ini dimanfaatkan untuk mengenali lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya kunjungan virtual Hajar Aswad di Metaverse ini juga bisa dilakukan untuk persiapan pelaksanaan ibadah atau biasa disebut dengan latihan manasik haji atau umroh. Majelis Ulama Indonesia menilai keberadaan Kaabah di Metaverse bisa dimanfaatkan untuk mengenali ibadah haji dan umroh. Selain itu program kunjungan Kaabah melalui Metaverse oleh Arab Saudi juga dinilai bisa digunakan dalam proses mempersiapkan pelaksanaan ibadah. Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye bye!